... Wakil Presiden Yusuf Kala langsung memimpin koordinasi pencarian pesawat Air Asia QZ8501 Rute Surabaya Singapura. Minggu 28 Desember 2014, WAPRES JK bersama Badan Sarnasional atau Pasarnas menggelar konferensi pers di Gedung Basarnas di Jakarta. Dalam kesempatan itu, WAPRES menduga besar kemungkinan Air Asia mengalami naas dalam penerbangannya menuju Singapura. Pesawat Air Asia yang hilang kontak yang baru dikatakan sudah hampir 10 jam, jadi kemungkinan besarnya sudah mengalami kecelakaan. Pesawat Air Asia yang bertolak dari Surabaya menuju Singapura telah hilang kontak dengan Air Traffic Control atau ETC sejak minggu pagi pukul 6 lebih 17 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir pesawat yang membawa 155 penumpang dan 7 awak ini tercatat pukul 6 lebih 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih.